Intro Hasil FP2 MotoGP Valencia 2023 Francesco Bagnaya catatkan rekor baru mulai kasih paham Jorge Martin sesi latihan kedua atau FP2 MotoGP Valencia 2023 tanggal 25 November tahun 2023 tak dibiarkan setengah-setengah oleh Francesco Bagnaya catatan waktunya membaik secara signifikan dibandingkan hari Jumat kini Francesco Bagnaya bisa bersaing di dalam 10 besar meskipun rival utamanya, Jorge Martin, prima pramak racing lebih konsisten di dua tercepat Mark Marquez pun sempat mengungguli Jorge Martin di 10 menit awal FP2 MotoGP Valencia 2023 Mark Marquez mencatatkan waktu 1 banding 30.232 detik yang membuatnya cukup kompetitif berselang dua menit, Francesco Bagnaya naik ke peringkat kedua dan melangkahi Jorge Martin lap time Bagnaya meningkat menjadi 30,239 detik tak cuma sekali, Bagnaya mengasah catatan waktunya menjadi 1,30,193 detik dan melesat ke peringkat pertama Marco Bezzeci melakukan kejutan di penghujung FP2 MotoGP Valencia 2023 pembalap bernomor star 72 itu mencatatkan waktu 1,30,167 detik dan menjadi yang tercepat Alex Marquez ke-2, Bagnaya ke-3 dan Jorge Martin ke-6 secara simulasi balap, Bagnaya jauh lebih kompetitif dan ada kemungkinan untuk unggul di sesi kualifikasi nanti Fabio Diggian Antonio adakan pertemuan dengan VR46 akan jadi pengganti Marini pada Selasa, 21 November 2023 pembalap Gersini Ducati Fabio Diggian Antonio dilaporkan mengadakan pertemuan dengan manajemen tim Muni VR46 untuk membahas kontraknya saat ini, Luca Marini belum dikonfirmasi sebagai pembalap Repsol Honda sebelum VR46 menemukan penggantinya di MotoGP dengan opsi terbatas dari Akademi VR46 spekulasi mengarah pada Fermin Aldewer sebagai pengganti Marini di samping Marco Bezzeci setelah Marini pindah ke Honda ada kemungkinan bahwa Fermin Aldewer dapat menjadi pilihan utama meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Repsol Honda tentang kepindahan Luca Marini jika Aldewer memilih untuk tetap di oto-oto maka Fabio Diggian Antonio mungkin memiliki peluang untuk tetap berada di MotoGP terutama jika kesepakatan dengan Aldewer tidak terwujud maka bisa dipastikan Fabio Diggian Antonio akan berlabuh di tim besutan Valentino Rossi yakni Muni VR46 Racing Team sebagai pembalap Italia Diggian Antonio akan tetap menggunakan motor Ducati jika kesepakatan tercapai yang dapat dianggap sebagai skenario terbaik untuk tim milik Rossi dengan kemenangan yang diraih di Qatar semakin menguatkan dirinya akan bergabung bersama Muni VR46 Racing Team di sisi lain, Aldewer, pembalap Spanyol berusia 18 tahun yang telah dikaitkan dengan kursi kosong Honda sebelumnya muncul sebagai favorit untuk bergabung dengan tim Muni VR46 negosiasi antara tim dan Aldewer telah dimulai dan jika kesepakatan tercapai Marini dapat pindah ke Honda menggantikan Marc Marquez sementara Aldewer akan bergabung dengan tim Muni VR46 menggantikan Marini Luca Bosco Scuro, pemilik tim Speed Up, yang juga terlibat dalam proses ini meminta kompensasi untuk melepaskan kontrak Aldewer yang berlaku hingga 2024 meskipun VR46 memiliki opsi alternatif termasuk di Gian Antonio sendiri kesepakatan dengan Aldewer mungkin tidak akan terwujud kita harus menunggu pengumuman resmi menjelang GP Valencia karena semua tim membutuhkan kepastian secepatnya agar pembalap mereka dapat mempersiapkan diri untuk uji coba pertama di Valencia perkembangan selanjutnya akan menjadi topik menarik untuk diikuti dalam dunia MotoGP Italiano berjaya di MotoGP Qatar 2023 Fabio Diggian Antonio juaranya Bos Ducati menyesal pecat sang juara Reader-reader Italia berjaya di MotoGP Qatar 2023 Fabio Diggian Antonio menjadi pemenang di susul Francesco Bagnaia dan Luca Marini seri ke-19 MotoGP musim ini digelar di sirkuit Lusail, Qatar Senin, 20 November 2023 malam WIB, Luca Marini memulai balapan sebagai pole sitter Bagnaia memimpin balapan di mayoritas Rache namun, Francesco Bagnaia 63 disalib Diggian Antonio pada 3 lap terakhir Diggian Antonio akhirnya sukses finis pertama di MotoGP Qatar 2023 ini menjadi kemenangan pertama dalam karirnya di kelas premier Bagnaia menempati P2 di MotoGP Qatar 2023 Luca Marini naik ke P3 memastikan semua podium diisi Reader-reader Italia jalannya pertandingan Peko Bagnaia langsung merebut posisi terdepan setelah Rache dimulai Jorge Martin tertinggal di urutan ke-8 Martin mulai merangkak ke posisi 6 memasuki lap ke-3 Bagnaia masih di urutan terdepan mengungguli Fabio Diggian Antonio dan Marini Brad Binder menyodok ke posisi 3 mengungguli Alex Marquez dan Marini Martin bersaing dengan Mark Marquez dalam perebutan P6 Persaingan urutan ke-6 semakin sengit dengan kehadiran Maverick finales ketiganya tertinggal cukup jauh dengan Reader-reader di depannya finales menyalip Martin di lap ke-10 Marquez turut menyalip Martinator dan mengklaim posisi ke-7 Fabio Quartararo menyalip Marquez dan Martin sekaligus merebut posisi ke-7 Bagnaia masih memimpin balapan di depan disusul Diggian Antonio dan Brad Binder Diggian Antonio semakin mendekat di belakang Bagnaia Reader tim Gresini Racing itu bahkan nyaris menyalip Francesco Bagnaia 63 di lap ke-17 Diggian Antonio akhirnya menyalip Bagnaia di lap ke-19 Bagnaia justru melebar di tun 1 memasuki lap ke-20 MotoGP Qatar 2023 berakhir untuk kemenangan Diggian Antonio Bagnaia di urutan ke-2 sedangkan posisi ke-3 di tempat Timarini hasil buruk diterima pesaing gelar juara MotoGP 2023 Jorge Martin Reader tim Pramak Ducati itu finish di urutan ke-10 sehingga poinnya tertinggal 21 angka dari Bagnaia di puncak klasmen Mark Marquez terlihat melakukan aksi towing di sela-selaki satu ke murid Valentino Rossi, Franco Morbideli Begini aksi Marquez saat towing di belakang Morbideli itu Mark Marquez lagi-lagi kedapatan melakukan towing Kali ini aksi towing itu dilakukan The Baby Alliance tepat di belakang rider jebolan VR46 Riders Academy Franco Morbideli Dalam unggahan di akun ex-MotoGP Marquez tampak hendak membuntuti Morbideli saat hendak keluar pit untuk pelakukan K-1 Dalam video terlihat, Marquez melambatkan laju motornya di samping Morbideli Namun tiba-tiba Morbideli berhenti dan menurunkan kakinya Marquez sempat ikut Morbideli berhenti sebentar sebelum akhirnya keluar pit lebih dulu Tak habis sampai di situ, di sela-selaki satu Marquez kembali kedapatan towing Morbideli Morbideli yang menyadari terlihat sedikit kesal dengan Marquez Hal itu langsung dikecam Morbideli dan akhirnya memberikan sindiran lewat gestura paling aneh di MotoGP Mark Marquez yang kedapatan towing di belakang Morbideli akhirnya dikasih petikan jari oleh Morbideli Gestura itu disebut seperti Morbideli sedang kedapatan bermain dengan anjing peliharaan Adapun aksi towing Marquez itu bukan tanpa alasan Morbideli memang menjadi yang tercepat kedua saat sesi free practice 2 Dalam kurung, FP2, tepat di bawah rekan setimnya Fabio Quartararo Tak heran kalau Marquez ingin mendapatkan slipsteram agar mendapatkan catatan waktu lebih cepat Seperti diketahui teknik slipsteram memanfaatkan area dengan tekanan udara lebih rendah di belakang pebalap lain Demi mengurangi hambatan Seiring kendaraan melaju cepat, kendaraan itu akan menghadapi hambatan udara yang menampar dari depan Makanya sistem aerodinamika terbaik dibutuhkan para pebalap untuk bisa memecah hambatan angin dengan sempurna Sehingga bisa melaju lebih cepat lagi Teknik slipsteram bisa diterapkan oleh pebalap yang posisinya di belakang pebalap lainnya Pebalap itu bisa membuntuti pebalap di depannya yang sudah memecah angin di depan Aksi towing Marquez memang berapa kali disorot Sebelumnya rider kelahiran Cervera itu memang tak menampik bahwa dirinya memiliki kelebihan untuk memanfaatkan slipsteram tersebut Kamu harus menggunakan kelebihan yang dimiliki dan salah satu kelebihan yang saya miliki adalah ketika saya berada di belakang seseorang Saya mudah mengikutinya Beberapa rider tidak bisa menggunakan slipsteram karena mereka tidak tahu cara berkendara di belakang pebalap lain Ujar Marquez belum lama ini Sayangnya aksi towing Marquez di key satu MotoGP sepang tak berbuah manis Beberapa menit jelang key, satu berakhir dia tersungkur di gravel dan tak dapat melanjutkan sesi tersebut Alhasil dia tak bisa menembus key dua dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-20 Morbideli pun tak bisa lanjut ke key dua lantaran hanya menjadi tercepat ke-5 di sesi key satu Dengan demikian Morbideli bakal memulai balapan dari posisi ke-15 Pembalap Gresini Racing Alex Marquez secara dramatis menjadi yang tercepat pada sesi praktis latihan MotoGP Malaysia 2023 Alex Marquez menorehkan catatan waktu terbaik dengan 1 menit 57,823 detik pada sesi yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat, 10 November, 2023 Adapun Jorge Martin, Prima Pramak Racing, dan Jack Miller, Red Bull KTM, berada di posisi ke-2 dan ke-3 Sesi praktis dimulai, Mark Marquez langsung menjadi yang tercepat dalam percobaan pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,515 detik Awal yang cukup baik bagi Marquez karena mengalami peningkatan daripada sesi pagi hari yang hanya membukukan waktu 2 menit 01, 110 detik Adik Mark Marquez, Alex Marquez tak mau ketinggalan unjuk gigi di sesi praktis yang baru berjalan 10 menit Dia mengambil posisi teratas dengan raihan 1 menit 58,705 detik Sementara nasib kurang baik kembali dialami pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro setelah motornya terbakar pada sesi FP1 Espargaro terjatuh di tikungan 1 karena mengalami low side crash Adapun Fabio Quartararo ikut memanaskan persaingan dengan berhasil menembus posisi 3 besar Peningkatan juga dialami pemenang GP Malaysia musim lalu Francesco Bagnaia berhasil naik ke posisi 5 besar usai hasil kurang baik didapatnya pada sesi FP1 20 menit berjalannya sesi, Jorge Martin kembali menunjukkan tajinya untuk mengambil alih posisi teratas Martin baru mencatatkan waktu tercepat setelah melalui 8 putaran dengan 1 menit 58,523 detik Apes bagi Alex Espargaro yang harus terjatuh untuk kedua kalinya pada sesi praktis kali ini Dia mengalami low side crash di tikungan 9 Tersisa 20 menit, pembalap Aprilia, Maverick Finales merangsek ke posisi 3 besar dengan menggusur Mark Marquez Adapun posisi Bagnaia masih belum aman karena mulai banyak pembalap lainnya yang berhasil menembus ke 10 besar Brad Binder yang akhirnya berhasil mengkudeta posisi pertama milik Jorge Martin Momen itu tak berlangsung lama, Binder kembali turun usai Fabio Quartararo melesat dengan catatan lap 1 menit 58,399 detik Binder tak mau kalah, dia langsung mempertajam catatan waktunya untuk kembali menjadi yang tercepat sementara dengan 1 menit 58,310 detik Persaingan semakin memanas di 10 menit terakhir, Alex Marquez menjadi yang teratas lagi dengan catatan waktu 1 menit 58,227 detik Sementara Alex Espargaro benar-benar kesulitan usai harus terjatuh untuk keempat kalinya pada sesi praktis Dramatis di sesi Flying Lap terakhir, Martin menunjukkan kecepatannya untuk kembali menjadi yang teratas dengan catatan lap 1 menit 57,997 detik Di saat Martin hampir menjadi yang tercepat, posisi teratas berhasil di kudeta Alex Marquez lagi Alex Marquez akhirnya menjadi yang tercepat 1 menit 57,823 detik Adapun Mark Marquez harus keluar dari zona aman 10 besar Terima kasih telah menonton!